Keputusan pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak bagi sektor perumahan menjadi angin segar bagi sektor properti. Iya, salah satu emiten sektor properti menilai kebijakan ini akan berdampak pada dorongan pendapatan perusahaan, khususnya di segmen rumah tinggal. Pelaku sektor properti menyambut baik kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif pajak sektor perumahan hingga akhir tahun 2024. Kebijakan tersebut diakini akan kembali mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat di akhir tahun ini. Direktur PT. Bubi Serpong Damai TBK Hermawan Wijaya mengaku, prospek kinerja perseruan diperkirakan akan meningkat seiring perpanjangan insentif pajak pertama nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sektor perumahan. Perseruan memastikan akan mendorong penjualan unit hunian di segmen yang mendapat insentif PPN DPT demi mengejar target penjualan tahun ini. Nah tentunya kita akan manfaatkan insentif ini semaksimal mungkin dari produk-produk kita atau stok kita yang masih masuk ke dalam cakupan PPN DTP ini. Kita berharap dari September ini sampai ke Desember kita masih bisa ada inventory yang dapat kita jual kembali untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada baru pertama 2024, BSDE tercatat meraih laba bersih sebesar 2,33 triliun rupiah atau melampaui laba bersih tahun lalu sebesar 1,94 triliun rupiah. Kinerja laba bersih pada akhir Juni lalu tidak terlepas dari pertumbuhan pendapatan usaha, terutama pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk properti maupun pendapatan berulang seperti sewa. Terima kasih telah menonton!